Kecap manis, kecap manis ABC, rasa daging asap Hai 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 teman-teman, seperti biasa Fatwi baru bangun tidur Tampangnya bangun tidur, tapi Fatwi lapar, jadi Fatwi mau bikin makanan, mau bikin sarapan Kali ini Fatwi mau pakai ini, ada satu barang yang Fatwi baru beli kemarin Kecap ABC, rasa daging asap Gimana rasanya ya? Ini penasaran nih, sebenarnya Fatwi udah nyobain sih kemarin sedikit, makanya ini udah dibuka juga ya Tapi kali ini Fatwi mau bikin untuk bener-bener jadi masakan, jadi bukan cuma sekedar dicoba doang ya Kayaknya kita enaknya masak mie, tapi bukan mie yang udah ada bumbunya ya Kita racik bumbunya dari nol ya, oke yuk Ini dia mie yang kita pakai ya Sukaku Oke teman-teman, ini saatnya kita ngeracik bumbunya ya Kita akan mulai dari minyak goreng, ini adalah minyak goreng Kita tuang, secukupnya Yang berikutnya adalah, kita kalau mau kasih ini, yuk boleh nih kasih white pepper This is white pepper Sedikit aja, Fatwi gak suka terlalu banyak Biar rasanya kuat, jadi sedikit aja Yang berikutnya, ini opsional ya Barangkali teman-teman gak mau, kalau gak mau boleh diganti atau dihilangkan Yaitu sedikit penyedepasa atau MSG Tapi karena Fatwi adalah generasi micin, jadi Fatwi gak keberatan pakai MSG Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya ada lagi sih ya Pengganti MSG, tapi Fatwi suka tambahin lagi sedikit Itu, apa namanya ini Oh, Kaldurasa Ayam Kali ini Fatwi pakai dari Totole Tapi belum dibuka bentar Ya, dikit aja Woh Itu umpahan, yaudah gak apa-apa Buat makan sendiri ini Yang berikutnya gak boleh ketinggalan, ini adalah Bubuk bawang putih Ini magic Bubuk bawang putih itu magic Beneran Teman-teman harus coba Masak pakai bubuk bawang putih Oke Yang berikutnya adalah, ini Si kecap Abisui rasa Daging asap Kita coba ya Pakai ini Oke Dikit lagi Mantap Karena udah manis, jadi Fatwi gak usah tambahin gula lagi Biasanya Fatwi tambahin gula lagi Tapi ini karena kecapnya udah manis, jadi cukup demikian aja Kita langsung Masak mie-nya Oke, kayaknya ini perlu ditambahin sedikit kecap asin lagi ya Tambahin sedikit aja Supaya rasanya gak terlalu flat gitu ya Terus kita aduk lagi Saatnya ngaduk mie Ini kasih tambahan ini ya, biar lebih asik Fatwi mau tambahin lagi sedikit lagi Ada bawang daun sama cabai rawit yang dipotong-potong Wow, asik sekali bukan? Ada satu tambahan lagi Kemarin Fatwi juga beli ini Beli sambal ABC Sambal Apple Apple Manga Sambal Apel 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 Gimana ya Kita coba Masih di pinggir aja ya Seperti biasa Oke Makan Yuk Ini udah Mangi Kita coba ya Enak kan deh Wangi loh Ini wangi asapnya Mantap Ini memang kecap magic ini Memang dia gak akan bisa dipakai untuk semua masakan Tapi at least untuk mie instan kayak gini Racekan sendiri dari nol Mantap Rasanya smoky-smoky gitu ya Dan satu lagi yang magic adalah Bumbu Bubuk bawang putih itu Itu wajib itu Tanpa itu Gak akan Gak akan cahaya kayaknya Hmm Ini sambal itu Unik juga rasanya ya Dia beneran rasa apel manga loh Dan ternyata apel manga dijadiin sambal Boleh juga Enak juga Kalau mungkin karena kita udah terbiasa dengan rasa-rasa yang Sifatnya savory gitu Dikasih yang sambal manis gini Sambal beraroma buah gini Kayaknya mungkin agak-agak Gimana Mungkin gak tiap orang akan suka Tapi saya tercukain Cuma untuk mie instan Mungkin si kecap ini Dia harus pakenya agak banyak ya Supaya lebih kerasa lagi Ini Kalau lebih banyak lagi Oh enak gitu Enak banget Si mie nya tuh kecil ini Teksturnya ya Kenyal-kenyal dikit Terus lembut Teksturnya ringan ini Jadi makan mie ini Gak gampang kenyang Seriusan ini gak kalah Sama mie mie instan Yang beredar di pasaran Ini mantep banget ini Dan bahkan bagi Fatwi Bukan agak-agak bikin sendiri ya Tapi emang Beneran Ini dengan kombinasi seperti ini Pake kecap ini Mantep bener Ini nilainya bahkan bisa lebih tinggi Dari beberapa mie instan Yang tadi udah pernah makan Hmm Suapannya tadi Itu satu geng Cabai rawit kemakan semua Pedas cuy Pedas Langsung panasin ya Aku mau tambah lagi ini sih Sambal mangga Sambal apel mangga Ini ada bawang daunnya juga ya Jadi crispy-crispy gitu dimakannya Terus ada aroma-aroma Bawang daun Ke sambalnya ya Hmm Si sambal Apel mangga ini Sifatnya tuh gimana ya Begitu masuk mulut tuh Kita ada kaget sejenak gitu loh Karena rasanya yang gak biasa Jadi kita ada kaget sejenak Dan kayak buka mata gitu loh Kayak Hmm gitu loh Enak Enak Kagetnya kaget Enak Cuma bagi beberapa orang Mungkin ini aneh Jujur aja Jadi crispy bilang ini Gak akan bisa menyenangkan semua orang ya Sambal mangga ini Bagi petualang rasa ini Tapi Enak nih Patut dicoba nih Harus coba bahkan Tapi pengen cobain Di atasnya tuang kecap lagi Kayak gimana ya Cobain ya Kita tuang lagi kecapnya Takut kebanyakan Cukup cukup Nah Ada tambahan kecap baru nih ya Kita coba ya Boom Di dalam mulut itu langsung boom gitu ya Dengan rasa si daging asap itu Wow Luar biasa Ini pakai telur ya Gara-gara makan bisa happy Hmm Habis Belum Belum habis Dikit lagi Habis Happy Ini karena Ini berhasil Dan bener ternyata Kecap ABC Rasa daging asap ini Memang enak banget Buat dibikin Untuk mie instan Dan bisa jadi Nanti untuk makanan-makanan lain Nanti mungkin Tapi akan coba Untuk bikin Makanan-makanan lain Masakan-masakan lain Dengan menggunakan si Kecap ABC Kecap Manis Rasa Daging Asap ini So Kesimpulannya adalah Ini wajib Dicoba Enak banget Kayaknya bintang Bintang 5 Ini recommended banget Ini kecap ini ya Tapi memang mungkin Gak bisa untuk setiap masakan Gitu aja Ya untuk masakan-masakan tertentu Enak banget Terutama masakan daging-dagingan Dan lain-lain itu Enak banget Kemudian ada si sambal ini Sambal apal mangga Yang Ini enak juga nih Ya Jadi Oke Boleh dicoba Tapi kayaknya Fatway mendingan Saran temen-temen Beli yang ukuran Sebesar ini aja dulu Yang kecil ya Takutnya gak suka juga Karena Fatway bilang tadi juga Ini bukan untuk semua orang Jadi rasa ini enak Tapi bukan untuk semua orang Oke Segitu dulu konten dari Fatway kali ini Tentang makan mie Masak sendiri Dengan kecap manis Abisnya rasa daging asap Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Dimakan Bareng Fatway Bye-bye Sub indo by broth3rmax